Kali lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya, ini ada kasus karhutlah meningkat nih. Jadi kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari saat ini mulai marak terjadi. Jajaran polres Batanghari pun kini terus berupaya menggerakkan peran Babin Kamtipmas untuk melakukan upaya pencegahan. Kekamana beritanya? Ini dia. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, saat ini peran serta Babin Kamtipmas di setiap jajaran terus diberdayakan untuk melakukan upaya penangkulangan karhutlah di setiap desa yang ada di delapan pejamatan. Bahkan dengan tegas, Kapolres menginstruksikan petugas di lapangan untuk melakukan patroli di masing-masing wilayah kerjanya, guna memastikan tidak ada tindakan pelangkaran hukum pembukaan lahan dengan cara membaka. Tidak hanya itu upaya lain berupa himbawan penjagaan karhutlah terus digalakan pihak kepolisian ketengah masyarakat. Petugas sejauh ini masih berkomitmen akan berlaku tegas memberikan sanksi hukuman pidana bagi oknum yang membakar lahan dengan disengaja. Untuk Babin ini sudah kami sampaikan atau kita beritakan setiap hari laksanakan himbawan-himbawan selain himbawan, pemasangan maklumat kapoda maupun patroli. Patroli-patroli kalau ada api sedikit apapun tidak langsung dipakar ke sini. Demi ke masyarakat agar untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Pasal 48 Ayat 1 Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan dengan sengaja akan dikenakan sanksi hukuman 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Selamat Riyadi, JIT TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!